Kabar gembira buat seluruh netizen Indonesia Kalau Ulah Nikita Mirzani Memakan korban baru Bronis Ayu Ting Ting Dihentikan KPI Ternyata Ulah Nikita Mirzani Tak hanya berdampak Pada acara Hotman Paris Show Dan acara Pagi-pagi pasti happy Baru-baru ini Nampaknya acara Yang dipandu oleh Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan Juga dihentikan KPI Menyusul acara Pagi-pagi pasti happy Dan Hotman Paris Show Ya acara Bronis Trans TV Yang diisi presenter Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Ruben Eonsu Dan Wendy Jagut dihentikan Komisi Penyaraan Indonesia Menyusul acara yang dipandu Menyusul acara yang dipandu Uya Kuya dan Hotman Paris Utapia Menarinya penghentian sementara acara Bronis Trans TV Ayu Ting Ting Pagi-pagi pasti happy dan Hotman Paris Show terjadi Karena kelakuan Nikita Mirzani Penghentian acara Bronis oleh KPI Karena dianggap acara yang dipandu Ayu Ting Ting, Ruben Eonsu, Ivan Gunawan, dan Wendy Jagut Telah berulang kali Melanggar P3 SPS KPI tahun 2012 Penghentian sementara ini tertuang dalam surat nomor 451C Ada pun tayangan Bronis yang melanggar ditemukan KPI Pusat pada tayangan tanggal 2 Juli 2019 Karena membahas konflik antara Nikita Mirzani dengan Berbi Kumalasari Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019 Terdapat adegan seorang pria mengatakan kalimat yang bermuatan bodiseming KPI juga menemukan pelanggaran pada tayangan Bronis tanggal 13 Agustus 2019 Berupa adegan seorang pria menonyor kepala temannya Pada tanggal yang sama KPI menemukan tayangan yang membahas kehidupan pribadi artis Dewi Sanca Yang hamil di luar nikah Tak berhenti di situ Pada tanggal 15 Agustus 2019 Program tersebut kembali menampilkan adegan seorang pria Yang bermuatan bodiseming Terakhir pada tanggal 22 Agustus 2019 KPI mendapati Bronis Menampilkan adegan dua orang wanita Yang tergabung dalam dua serigala Yang menari dengan menggoyangkan bagian payudara Atas hal tersebut Wakil Ketua KPI Pusat Mulyono Hadir Purnomo mengatakan siaran tersebut melanggar sejumlah pasal di P3 SPS KPI Seperti penghormatan terhadap hak privasi dan nilai ataupun norma kesopanan serta kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat Mulyono menyampaikan sanksi yang dikenakan terhadap program ini adalah penghentian sementara selama dua hari penayangan Yaitu pada tanggal 14 sampai 15 Oktober 2019 Ia berharap penghentian ini menjadi pembelajaran bagi TransTV dan semua lembaga penyiaran agar berhati-hati dalam menayangkan setiap program acara Sampai saat ini pun belum diketahui kapan acara Bronis akan kembali tayang Karena belum ada tangkapan dari pihak TransTV maupun pengisi acara Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan Wendy Jagur Itulah guys terkait ulah Nikita Mirzani yang menjadikan acara Bronis TransTV akhirnya dihentikan tayang Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton